ini bahan lokalan lor bahan lokalan beringin apa ya beringin benyamin disambung sama beringin nanti keturunannya seperti apa kita nggak paham ini lor langsung aja kita lihat pohon mojo pahit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudara-saudara sedulur-sedulur kita lihat bahan mojo pahit atau disebut juga pohon berenung teman-teman bagi teman-teman yang belum punya bahan mojo pahit ini ternyata bisa juga dibikin bahan bonsai teman-teman jadi buat apa ya buat menambah koleksi teman-teman jika teman-teman punya bahan atau lihat pohon berenung ini konon katanya ini sudah ada buktinya temen-temen ini tempatnya umum saya ini pohon mojo pahit ini sejarahnya ini dulu katanya berawal dari nama daerah atau nama kerajaan teman-teman ya mojo pahit karena pohon mojo ini buahnya pahit teman-teman buahnya buah berenung ini biasanya ada di lahan-lahan persawan atau perkebunan seperti ini bentuknya teman-teman mojo pahit jadi sambil perkenalan pohon mojo pahit itu seperti apa teman-teman ya disini lokasinya sangat ribu teman-teman karena deket jalan raya teman-teman ya ini pohon mojo pahit hanya seperti ini teman-teman sangat lebar tapi konon katanya bisa mengecil kita lihat bagian bawahnya teman-teman ini batang ini warna putih teman-teman ya warna putih hampir sama seperti batang kemuning teman-teman batang kemuning seperti ini bentuknya teman-teman jadi bagi teman-teman yang masih penasaran dengan pohon mojo pahit seperti ini teman-teman ya ataupun berenung nampaknya bagus bagus juga untuk dijadikan koleksi teman-teman ini lagi dikocor atau lagi disiram teman-teman supaya tetap subur teman-teman ya sini banyak sekali koleksi pohon lokalan teman-teman kita lihat juga bahan beringin lokal teman-teman nah ini beringin ya teman-teman beringin benyamin sepertinya benyamin teman-teman ini menyatu dengan pohon beringin dolar teman-teman ini nampaknya sudah menyatu teman-teman ya ini sudah di dalam pot karena ini dari dongkel di atas dinding atau tembok teman-teman ini sudah menyatu dua beringin teman-teman seperti saling apa ya kawin silang teman-teman ya di bagi teman-teman yang belum pernah melihat pohon beringin silang benyamin dengan dolar seperti ini teman-teman dia bisa bersatu entah nanti akhirnya seperti apa kita kita belum tahu teman-teman ya kita ini lihat-lihat saja sambil cuci mata teman-teman beringinnya kalau akannya sangat merihkan teman-teman jadi kalau dirawat semakin rapat semakin rapat semakin ngeri teman-teman kita kembali ke Mojopahit ini teman-teman kita lebih dekat lihat gerakannya teman-teman ini akarnya nampaknya sudah disusun lumayanlah teman-teman untuk bahan apa ini berenung teman-teman ya pohon berenung atau Mojopahit mudah-mudahan ini nanti bisa jadi inspirasi lah menunya buat teman-teman semua untuk memulai menambah koleksi untuk bahan beringin eh maksudnya untuk bahan Mojopahit ini teman-teman ini bisa kita cari di lingkungan kita teman-teman saya kira sudah cukup teman-teman ya untuk lihat-lihat buahan Mojopahit ini semoga bisa jadi inspirasi atau jadi pembelajaran buat kita bareng-bareng jangan lupa like subscribe komentar untuk mendukung channel ini seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta buat saya salam satu opi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati